Halo Salam Tuaners, jumpa lagi dengan gue Chris Bikripto disini Ya, dimanapun kalian berada, gue harap kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu Oke, jadi kali ini gue mau buahin sebuah mungkin berita yang cukup agak melegakan untuk miners Ya, terutama seperti miners-miners seperti gue mungkin Baik miners kecil, miners besar ya, ya siapapun yang nonton video ini Dan tapi sebelum gue masuk ke video hari ini, gue mau kasih tau bahwa gue gak saranin lu untuk mulai mining ya Atau nyalain rig lu, atau matiin rig lu, mulai trading atau gimana, gue gak ada sama sekali ke arah sana Jadi kalau misalnya kalian yang nonton video ini cuma dilihat dari judulnya doang Atau mungkin cuma ya thumbnailnya doang Boleh nonton aja videonya sampai kelar, ya abis itu baru mulai komen Kalau misalnya kalian cuma lihat judulnya, abis itu kalian langsung komen Gue rasa itu gak nangkep ya, ntar isinya apa nih yang mau gue omongin Karena yang mau gue omongin ini adalah soal poin ergo Oke, jadi Poin ergo, ya jadi dia itu Sekitar beberapa hari yang lalu, ya mungkin Satu hari atau dua hari yang lalu, gue lupa Gue kan udah follow Twitter dia ya, di ergo platform Ergo platform ORG atau ergo platform doang ya Gue lupa, pokoknya ada Twitternya ya, luarnya tinggal lihat Dia itu melakukan update terhadap si ergo ini, ya Di EIP37, jadi dia ada update Dan sebenarnya update itu sangat bagus ya Jadi kalau misalnya lu semua sobat miners yang lihat nih Kalau kalian perhatiin di 2miners ya Sebagai salah satu pool yang menyediakan Dan kayak lu kasih lihat nih, tiket kesulitannya sekarang berapa pentahes per second gitu segala macem Kalau lu lihat semuanya itu, dia itu terjadi penurunan difficulty yang lumayan signifikan Jadi bener-bener dia turun banget Dan itu terjadi update-nya di EIP37 atau EIP37 Nah, apa yang terjadi dengan update ini ya Update EIP37 atau EIP37 ini apa update-nya Jadi transaksi di dalam sebuah bloknya itu lebih cepat Blok production-nya lebih cepat Blok size-nya juga lebih, nggak lebih besar ya Tapi semuanya itu menjadi lebih cepat Nah, sebenarnya untuk menuju ke sini Itu kemarin-kemarin ini si ergo ini tuh sempat nge-tweet berkali-kali Kayak, ayo miners, lu semua kita miners, kita miningin si ergo bareng-bareng Jadi kita bisa nyampe ke blok-blok high segi sekian Dan kita bisa segera update Karena memang sistem update di sebuah coin ya, di sebuah blok-blok itu ya Kayak mau itu proof of stake, mau itu proof of work Dia butuh transaksi itu mencapai blok high tertentu Atau sampai ke blok yang keberapa Sehingga mereka bisa melakukan update Karena update-nya itu ditaruh di situ gitu loh Dan kebetulan ini terjadi di EIP 37 Nah, kalau bisa kalian lihat Ya, kemarin itu pas tanggal 4 ya Tanggal 4 bulan 10 ya Persis kemarin itu dia itu Pas setelah update ya Persis setelah update Tingkat kesulitannya itu langsung turun Sampai ke 4,41 PTH per second Dan itu, kalau sekarang sudah baki ke 7,05 Ya, kalian boleh langsung cek di 2miners ya Per video ini lagi gue buat Per tadi gue cek juga Dia tuh udah balik lagi ke 7 Tapi waktu itu sempat ke 4 Tapi kalau misalnya lu lihat Daripada chart-nya nih ya Chart tingkat kesulitannya Itu dia dari setinggi itu langsung drop Langsung jatuh Dan sekarang lagi bergelombang-gelombang lagi Jadi, sebenarnya ini bagus ya Karena setidaknya dari update-nya si Ergo ini Ternyata kita jadi lebih punya masa depan nih Terhadap coin Jadi, kita tinggal menunggu Beberapa minggu ya Kalau gue bilang sih Ini mungkin butuh waktu 1-2 minggu ya Sampai dia benar-benar keupdate di WhattoMind Benar-benar keupdate di ToCryptoCalc Atau mungkin keupdate di MinerStat Atau segala macem Untuk benar-benar disesuaikan nih Apa PGA-nya Dan juga apa yang diuntungkan Karena kalau misalnya lu semua cek sekarang pun Memang pada minus Tapi kalau misalnya kemarin Kalau nggak salah Gue pas cek di GPU GPU di WhattoMind Atau di MinerStat Waktu gue cek lagi Ya, kayak 6.600 XT gue Dia langsung menunjukkan bahwa Posisi nomor 3 dan nomor 4-nya itu adalah Ergo Itu udah lebih menguntungkan Lebih profit Ya, daripada Main coin-nya Tapi Profitnya sih masih minus Ya, tapi itu udah masuk ke urutan nomor 3 dan nomor 4 Jadi kayaknya mesti nunggu sekitar seminggu sampai 2 minggu ya Untuk kita lihat nih dia bisa nggak di menyesuaikannya Nah, update lagi dari Ergo Ergo itu menjalankan ada sebuah note baru ya Note V0.5 atau V5.0 ya Jadi dia itu ada mencoba mempercepat transaksi Ya, itu jadi katanya ada dua ya Ada dua jenis transaksi yang dia coba percepat Yaitu ahead of time dan just in time Dan ini itu akan mengurangi gas fee-nya Gas fee daripada Ergo Jadi dan juga mempercepat transaksi dalam sebuah blok Dan ini sudah di-apply kan Sudah di-apply di bloknya si Ergo Jadi kayaknya untuk update-update yang Ergo ini Kita tinggal tunggu waktu Jadi memang, memang sih Di beberapa video sebelumnya Gue ada bilang bahwa si Ergo ini kayaknya Nggak terlalu memperdulikan semacam miners nih Padahal kan lagi rame-ramenya Dan justru menurut gue sekarang dia lebih gercep ya Sangat gercep Jadi memang dia itu butuh update itu Dengan butuh bantuan miners Dengan lu nyalain trick lu Ya, lu mempercepat proses ini gitu Sebenarnya sih dia ngajak gitu Kayak minta tolong Biar kita ayolah gitu loh Karena kalau misalnya Kemaren itu Si salah satu Miners ya Yang punya sampe Apa namanya tuh Riknya sampe ratusan biji Sampe ribuan Ribuan biji VGA tuh ya Namanya DeFi Jenggo Dia tuh kayak baru aja nge-tweet Kayak hashrat dunia tuh sekarang lagi Kemana sih hashrat yang kemarin-kemarin Mining Ethereum tuh pada kemana 60% Hashratnya tuh hilang Alias Orang-orang tuh matiin Mining Rick Termasuk seperti gue Seperti sobat miners yang lain Otomatis kita bakal matiin Mining Rick kita Toh, nggak menguntungkan Tetapi 0, sekian persennya itu Terpecah-pecah Ke Reven Ke Ergo Ke Ethereum Classic Ethereum Classic paling kecil Lalu ke Flux Lalu juga ada yang ke Bitcoin Gold Ada yang ke Zcash Jadi Ada yang memang kayak Mencoba spekulasi Tetapi ternyata itu Nggak mayoritas Mayoritas adalah orang-orang matiin Mining Ricknya Itulah kenapa Salah satu sebabnya Kayak Banyak update coin itu Berjalan cukup lambat Pertanyaannya mungkin Kalau buat gue pribadi Apakah gue mau membantu Si Ergo ini Untuk mencapai Update yang dia Dia inginkan gitu loh Apa gue tunggu aja Sampai Itu profit Sampai bener-bener Di What to Mind Atau di CryptoKell Itu nggak menunjukkan Minus sama sekali Dan mungkin Gue akan lebih memilih itu ya Untuk nggak menunjukkan Minus sama sekali Baru gue akan Mulai lagi nyalain Tapi disini gue Ada sempet Dilemanya adalah Gue kayak nggak mau matiin Mining Rick gue lama-lama Jadi mungkin gue Ada mau melakukan semacam Dalam waktu satu bulan ya Contohnya Oktober ini Gue kayak mau nyalain Dia seminggu penuh Habis itu baru Itu gue matiin lagi Karena seperti yang pernah gue Bilang Mining Rick udah nyala terlalu lama Nggak boleh Terlalu dingin pun Terlalu lama pun Nggak boleh Tapi ini sih Hitungannya Belum ada Bener-bener sebulan Dari terakhir Rick gue nyala Jadi ya ini masih Dilema lah untuk gue Jadi kalaupun gue nyalain Itu mungkin bukan Untuk Membantu ergo ya Memlebih ke Membantu Rick gue sendiri Biar Rick gue Dinginnya nggak terlalu lama Ini yang perlu diingatkan Dan yang perlu diingatkan lagi Adalah gue nggak suruh lo Mining Ini bener-bener cuma info aja Soal ergo ini Jadi kan Pastikan ada Sobat miners yang mungkin Nggak tahu nih Apa perkembangan coin Sejauh ini ya kan Nah ini video untuk Sobat-sobat miners yang Mungkin Butuh update Ya butuh update kayak gini Jadi mungkin Pertanyaannya adalah Apakah lo semua mau Ngebantu ergo Untuk mencapai Dia di titik tertentu Sehingga Bloknya itu Akan berjalan lebih cepat Jadi Ini tuh Update-nya Update-nya ergo ini Bertahap Ya jadi sekarang ini tuh Di IP37 ini Selain dia mempercepat Transaksi Block size Ya segala macem Sampai dia bener-bener Drop Keempat Habis itu sekarang Kembali kayak ke-7 ya Per video ini dibuat Gue rasa dia juga Akan melakukan update lagi Terhadap block size-nya Ya jadi Sebenernya untuk Block size ini Pernah Dicoba Dulu banget Sama Pas Jamannya coin itu Masih cuma kayak bitcoin Dicoba di bitcoin gold Jadi Dia bikin Block size-nya itu Lebih besar Untuk menampung Transaksi itu Bisa lebih banyak Tetapi Kesalahannya Malah Ternyata Kalau block size-nya besar Block production-nya itu Menjadi Melambat Melambatnya sih Sepersekian detik Tapi kan untuk Transaksi yang Mungkin berjalan terus-menerus Di dalam satu block Itu akan sangat Berpengaruh Dan Terbuktinya adalah Bitcoin gold itu Fail gitu Dia itu gagal Gagal untuk mencapai Yang gak bisa dicapai bitcoin Jadi dia mencoba mencapai Transaksi itu banyak Ya Kan itu gak terlalu bisa Dilakukan di bitcoin Dan dia mencoba Bikin transaksi itu Lebih cepat Jadi Itu yang gak bisa Dicapai sama bitcoin Jadi Itu Dia coba dibikin di bitcoin gold Tetapi kenyataannya Malah Malah overwhelmed Ya Blocknya overwhelmed Jadi Produksi blocknya Jersi gak lebih cepat Makanya Bitcoin gold itu Gak terlalu menjadi pilihan Untuk Lo mining Atau gue mining Atau sebuat Miner selain mining Karena Bloknya Bloknya Blok timenya aja Itu udah cukup jauh Gitu loh Nah ini Ergo itu mungkin Sedang mengukur ya Apakah gue dengan Mempercepat block ini Akan lebih Menguntungkan untuk Miners gitu loh Ya Gue gak tau sih Di benak mereka tuh Mereka bener-bener Mikiran miners Atau enggak ya Tapi Kalau gue liat dari update-nya Yang selama ini Yang belakangan ini dilakukan Ya Untuk miners gitu loh Jadi ya Sebagai coin Apapun nanti Ya di masa depan Yang akan di mining Dan Mungkin harapan setiap orang adalah Setiap coin itu nanti tuh Rata gitu loh Hash rate-nya Jadi kalau sandinya ada coin Yang aneh-aneh Kayak ethereum Ya Tinggal pindah ke Coin Coin B Atau coin C Coin D Coin E Gitu Tetapi pasti kenyataannya Kenyataan yang ada ya Itu kan idealnya Kenyataannya adalah Begitu ada sebuah coin Yang bener-bener profit Pas di mining ya Gak minus nih Jadi Siap Udah mateng ya Secara block size Block production Block time Semuanya Udah cepat Pasti coin itu doang Yang akan Memimpin untuk mining Gitu loh Dan mungkin sekarang Kalau misalnya gue liat ya Anginnya itu Antara Ke flux Dan ke ergo Nah jadi Reven nih malah Ngebelakang banget nih Agak jauh nih dia nih Karena terakhir gue liat dari Twitternya dia ya Project Reven Ataupun dari website-nya ya Reven.org Itu Mereka itu gak mengembangkan Dari sisi Untuk miningnya Mereka itu lagi mengembangkan Dari sisi proyek-proyeknya Si Reven ya Jadi Reven nih agak Gak nangkep Momentum Momentum Dimana miningnya Lagipada kebingungan Nah paling video kali ini Gue cuma mau Ambil soal ergo Jadi kalau misalnya kalian Ada pendapat Boleh komen Di bawah Kalau misalnya Kamu suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau kalian suka sama video ini Boleh di like Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Bye-bye selamat menikmati